Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengukur tingkat digitalisasi sektor publik. Nanti ada beberapa indikator tingkat pengukuran. Baik performance e-government-nya, maupun bagaimana mengukur kepuasan pelayanan e-government. Saya share screen-nya, powerpoint-nya. Ini slide presentasinya, mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik. Saya kasih judul pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Inilah referensi yang saya gunakan. Measuring e-government performance. Ini bersumber dari jurnal, dari Pradeb Suri dan Prof. Sunsil. Ini bagus sekali karena dua orang ini, Prof. Sunsil dan Suri ini, sedang mengadakan penelitian. Penelitian mengembangkan indikator performance e-government. Jadi menghimpun beberapa penelitian-penelitian terdahulu dan projek-projek yang sedang berlangsung tentang e-government. Nah, ini dihimpun menjadi indikator. Kemudian dari Gartner. Gartner itu semacam lembaga konsultan teknologi. Itu juga menyampaikan five levels of digital government maturity. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian, ini agak lama. Framework for a set of e-government core indicators. Tahun 2012, makanya masih e-government, bukan e-governance. Itu dari Economic Commission for Africa. Kemudian yang bahasa Indonesia ini satu. Karena ini sering digunakan juga. Teman-teman, dalam penelitian bagaimana kualitas suatu pelayanan melalui website terutama. Itu ada metode web qual. Nah, sekarang ini sudah levelnya 4.0. Nah, ini nanti kita kaji lebih dalam. Kita yang pertama dulu. Framework for a set of e-government core indicators. Ada lima inti. Nanti dikembangkan menjadi beberapa lagi. Ini adalah untuk mengukur bagaimana suatu pemerintah, terutama pemerintah pusat. Tingkat e-government-nya seperti apa. Yang pertama diukur melalui use of ICT by employees. Penggunaan teknologi informasi komunikasi oleh pegawai pemerintah tersebut. Contohnya adalah bagaimana para pegawai, sejauh mana para pegawai menggunakan komputer. Contoh ICT-nya di sini adalah komputer. Mungkin bisa dikembangkan lagi ya. Di samping komputer, alat-alat yang lain. Itu yang pertama, pegawainya. Yang kedua adalah availability of ICT, to government organization. Ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi dari pemerintah tersebut. Tersedia enggak? Kalau tadi bagaimana pegawainya menggunakan. Kemudian ini ketersediaan teknologinya. Contohnya adalah internet. Bagaimana lembaga publik itu, pemerintah itu menyediakan teknologi. Itu yang kedua. Yang ketiga, penggunaan ICT by government organization. Ini oleh organisasinya, oleh pemerintahannya. Bagaimana organisasi itu menerapkan proses bisnisnya, pekerjaannya melalui teknologi. Contohnya adalah bagaimana organisasi yang bersangkutan, pemerintah yang bersangkutan, eksis di internet melalui website. Itu bagaimana organisasi publik, pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bagaimana government itu menyediakan pelayanan kepada warga negara, kepada masyarakat itu melalui e-government. Jadi kalau yang ketiga itu bagaimana pemerintahnya menggunakan teknologi. Kemudian yang keempat itu bagaimana teknologi itu, yang didesain menjadi e-government itu disediakan untuk pelayanan masyarakat. Itulah indikator inti dari e-government. Ini dirinci, kalau untuk pemeringkatan, bagaimana suatu negara atau suatu pemerintah itu tingkat e-government-nya seperti apa, itu sudah dilakukan pengembangan indikator. Indikatornya ada tujuh di sini. Diberi kode X1 sampai X7. IG1 sampai IG7. Yang pertama adalah proporsi dari pegawai di pemerintah pusat yang rutin menggunakan internet. Itu harus diukur. Kalau kita penelitiannya kabupaten berarti kan proporsi dari pemerintah kabupaten yang menggunakan komputer itu berapa. Kemudian indikator yang kedua, proporsi dari pegawai pemerintah pusat yang rutin menggunakan internet. Karena menggunakan komputer belum tentu menggunakan internet. Yang rutin menggunakan internet itu seperti apa. Berapa presentasinya. Itu indikator yang kedua. Indikator yang ketiga, proporsi dari pegawai pemerintah pusat atau pemerintah yang kita teliti itu dalam penggunaan lokal area network. Apakah sudah di pemerintah tersebut sudah punya lokal area network atau tidak. Yang di mana komputer itu saling terhubung satu sama lain. Contoh lokal area network kalau sudah kita punya wifi, kemudian ada jaringan komputer yang ada servernya saling terhubung satu sama lain. Itu indikator yang ketiga. Indikator yang keempat adalah proporsi dari pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah kalau di sini adalah pemerintah pusat yang menggunakan intranet. Intranet adalah internet, tetapi hanya untuk lokal saja untuk organisasi yang bersangkutan. Contohnya kalau saya di telkom itu ada jaringan khusus untuk telkom. Intranet telkom yang masuknya itu harus pakai password. Itu namanya internet. Intranet. Kalau internet kan bebas. Tapi kalau intranet, saya masuk ke portalnya telkom, itu harus pakai password. Itu intranet. Kemudian proporsi dari central government yang mempunyai internet access. Kalau tadi internal, internetnya, kemudian internet access. Ini dibandingkan dari apa, bisa dibedakan tipe aksesnya seperti apa. Apakah pakai broadband, broadband itu kalau bandwidthnya gede, sudah pakai fiber optik atau tidak. Itu bisa dilihat di breakdown lebih dalam lagi indikator ini. Kemudian proporsi dari pemerintah pusat yang sudah hadir di internet, di web. Contohnya punya website dan lain sebagainya. Itu indikator yang ke-6. Makanya harus dilihat. Kabupaten punya desa, mempunyai kecamatan. Apakah semua desa dan kecamatan itu punya web atau tidak. Kalau kita unit analisisnya turunkan menjadi kabupaten. Bukan pemerintah pusat. Kalau kita penelitian, tidak mungkin pemerintah pusat. Kalau data-datanya harus primer. Kalau datanya sekunder, sangat bisa. Kemudian, selected internet-based service available to citizen. Jadi, pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berbasis internet. Nah, itu juga dilihat. Tentu saja ini dibedakan dari level kerumitannya. By level of sophistication of service. Level kerumitan atau kesulitan. Semakin sulit, itu tentunya grade-nya nanti peneliannya akan lebih baik. Contoh semakin sulit, itu kalau penelayanannya itu sampai ke transaksi. Bagaimana masyarakat itu harus membayar dan lain sebagainya. Itulah apa indikator inti dari e-government. Selanjutnya, ini yang saya sampaikan tadi juga. Bagaimana dua orang ini, Profesor Susi dan Suri, itu melakukan penelitian, sedang melakukan penelitian tentang indikator bagaimana mengukur kinerja dari e-governance. Dia sangat latin menghimpun penelitian-penelitian, semua penelitian yang berkaitan dengan e-governance performance. Dan juga menghimpun proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Atau yang pernah dikerjakan, proyek tentang e-government. Kemudian indikator keberhasilannya apa? Itu di kolom yang berikutnya ini, kolom yang keempat. Sehingga indikator yang dikembangkan oleh dua orang ini sangat menyeluruh, sangat holistik semuanya. Kita lihat, indikator atau aspek, kalau di sini dikatakan aspek. Aspek yang pertama apa? Efisiensi. Efisiensi di-breakdown lagi, di-rinci lagi, yaitu Fast Execution of Core Process atau Improve Service Delivery. Jadi bagaimana proses kerja itu cepat. Atau pelayanan yang disediakan ke masyarakat itu improve service delivery. Ada peningkatan, kecepatan dalam pelayanan. Atau pekerjaan itu, eksekusinya itu dengan cepat juga. Karena dengan adanya e-governance, semua bisa dieksekusi dengan cepat. Seorang pejabat tinggal klik saja, maka itu memutuskan. Itulah efisiensi. Kemudian, di samping efisiensi, prosedur pelayanan itu harus sederhana. Ada simplification of prosedur. Jangan sampai dengan e-governance itu malah lebih rumit. Tapi harus lebih sederhana lagi. Kemudian, reduce paperwork. Kertas tinggalkan. Mulai dihilangkan. Jadi, mulai dikurangi penggunaan kertas. Karena pelayanannya sudah digital. Kemudian, mengurangi biaya komunikasi. Tidak perlu telpon. Tidak perlu WA. Karena semuanya sudah masuk di aplikasi. Semuanya masuk di portal pelayanan. Sehingga lebih efisien. Itu indikator efisien. Atau aspek performance yang pertama. Yang kedua adalah transparansi. Pelayanan melalui e-governance menjadi transparan. Penyampaian informasi yang reliable. Reliable information delivery. Reliable itu handal. Handal. Cepat juga informasinya tentu saja. Karena penyampaiannya handal. Isinya juga valid. Benar. Itu tentu saja ada kecepatan di situ. Dan tidak terpotong-potong. Itulah reliable information delivery. Yang kedua adalah comprehensive information delivery. Informasi yang disampaikan itu lengkap menyeluruh. Bukan sepotong-potong tadi. Lengkap menyeluruh. Dan tentu saja dengan seperti itu. Dampat gampang dipahami. Kemudian informasinya juga harus mudah diakses. Tidak boleh rumit. Termasuk bagaimana menyusun webnya. Atau aplikasinya. Itu tidak membuat rumit. Orang kesasar. Itu tidak seperti itu. Kemudian ada fairness. Kejujuran. Informasinya benar. Tidak menyimpang. Itu fairness. Ini juga dikembangkan dari beberapa penelitian sebelumnya. Indikator berikutnya adalah. Adanya interaktivity. Ada interaktivity. Ada interaksi. Antara yang baik internal. Baik di lingkungan pemerintah setempat. Internal actors. Atau dengan masyarakat. Sebagai beneficiaris. Sebagai penerima manfaat. Dari pelayanan publik. Jadi internal juga ada interaksi. Antara pegawai pemerintahnya. Antara pejabatnya. Melalui e-governance. Digital governance. Juga dengan penerima manfaat masyarakat. Itu ada interaksinya. Ini juga pas ketika kita punya kuliah tamu dari Kominfo Banyumas. Dinas Kominfo Banyumas. Itu ada interaksi lapak aduan Banyumas. Ini interaktivity. Kemudian decision spot. Bagaimana pengambilan keputusan itu didukung oleh teknologi. Di sini dikatakan improve planning and decision making. Pengambilan keputusan dan perencanaan itu meningkat. Menjadi lebih cepat. Lebih mudah. Itu didukung oleh teknologi. Kemudian better monitoring and control. Pengawasan dan monitoring itu juga makin mudah. Karena dengan dashboard saja. Dengan layar komputer, dashboard. Semuanya dimonitor. Bagaimana pencapaiannya. Itu diawasi dengan baik. Inilah yang indikator yang sedang dikembangkan oleh Suri dan Susil. Penelitian. Ini berbasis penelitian. Ini juga penelitian. Ada yang namanya WebQual 4.0. Ini sudah ada mahasiswa yang sudah meneliti tentang sistem informasi akademik. Unsud. Dengan metode ini. WebQual 4.0. Intinya ada tiga. Yang pertama adalah usability quality. Yang kedua adalah information quality. Yang ketiga adalah service interaction quality. Hampir sama tadi. Interaksinya ada. Bagaimana informasi yang handal itu seperti apa. Ada. Hampir sama. Kemudian usability itu kemudahan. Usability itu bagaimana. Yang berhubungan dengan perancangan site-nya. Website-nya itu mudah diakses. Penampilannya bagus. Tidak mencolok. Kemudian informasinya terbaru. Intinya adalah pengembangan itu. Pengembangan webnya. Aplikasinya itu dengan mudah dapat digunakan. Dan adanya keterlibatan seorang pengguna. Ada customize. Kalau saya tidak senang dengan menu ini. Bisa dihilangkan. Bisa disembunyikan. Bisa diurutkan mana yang paling penting. Pengguna melakukan suatu pekerjaan. Jelas. Kalau usability berarti ada yang dikerjakan di aplikasi atau web tersebut. Kemudian pengguna melakukan sesuatu dengan produk. Ada layanan yang dinikmati di situ. Dan usability ini kita rasakan. Kalau kita membuka aplikasi apa. Kalau kita tersesat itu rancangan site-nya itu tidak bagus. Habis ini ngapain? Itu usability. Atau web ini dibuka melelahkan. Melelahkan dari sisi warnanya atau dari sisi hurufnya tidak sesuai. Itu kajian dari usability web. Itu yang pertama. Yang kedua adalah information quality. Pantas informasi dari penelitian sistem informasi itu sendiri. Bagaimana informasi itu dilihat dari pantas tidaknya, tujuannya, akurasinya, formatnya, dan keterkaitannya dengan kebutuhan pengguna. Itulah information quality. Yang ketiga adalah service interaction quality. Bagaimana interaksi, pelayanan yang berbasis interaksi itu dilakukan melalui web itu. Kalau ada pertanyaan apakah dijawab dengan cepat atau tidak. Termasuk adakah empati. Empati dari admin web-nya atau dari orang yang menggawangi. Istilahnya menggawangi atau punya tanggung jawab berinteraksi dengan user. Itu harus ada. Itu salah satunya kan lapak aduan. Banyuas kemarin sudah ada orang, empat orang kalau tidak salah, yang setiap hari itu memonitor WA yang masuk. Itu adalah interaktif. Ini web kual, ini bisa dikembangkan bagi teman-teman yang mengadakan penelitian tentang kualitas pelayanan yang berbasis website. Kemudian, oh ini yang ketinggalan tadi sebenarnya. Oh ini, kelewat satu. Level of digital government maturity, kematangan. Jadi, level kematangan dari digital government. Bagaimana kita mengukur, mulai dari digital government yang inisial, level pertama, hanya persiapan saja. Itu levelnya satu. Ini saya sedang meneliti tentang smart village, desa cerdas. Itu karena belum mulai, makanya dikatakan inisial. Judulnya juga saya inisial atau study persiapan tentang penerapan smart village di satu desa. Jadi, inisiasi. Masih inisiasi. Masih analisis kebutuhan. Dibutuhkan atau tidak. Saya sudah mencari data, mengumpulkan data. Data penduduknya, kemudian data pelayanannya. Kemudian, nanti diputuskan bahwa pelayanan itu sangat penting. Kemudian, setelah di inisiasi, level yang kedua adalah developing. Kalau sudah gerak, sudah mulai mengembangkan aplikasi-aplikasi apa yang dibutuhkan, itu di-develop. Kemudian, setelah itu, diterapkan, di-define. Itu punya data centric. Kalau level dua itu di-launching, pelayanan sudah berbasis, digital, e-governance. Itu di-launching. Kemudian, sudah di-launching, ditetapkan semuanya menggunakan itu. Define, level yang ketiga. Itu ada data centric, pusat data. Karena pelayanan dengan digital itu integrated. Servernya harus ada. Sudah ada server yang di situ pusat data. Kemudian, setelah itu, level yang keempat. Bagaimana supaya fully digital semua. Pelayanan itu digital by default. Bawaannya adalah digital. Ini juga level yang sudah sangat bagus. Kalau ada manual, itu hanya pelayanan secara khusus. Karena defaultnya itu by digital. Yang keempat, itu kalau sudah smart semua, itu optimizing. Semuanya serba digital, monitoringnya, dan sudah di-evaluasi dengan baik. Sudah ada perbaikan di situ, sudah di-optimize. Itulah level yang kelima. Saya kira di Indonesia masih sangat jarang. Masih sangat jarang. Mungkin developing, define, fully digital belum ada. Atau ini menjadi kajian menarik. Teman-teman bisa mengadakan penelitian tentang ini. Bagaimana level digital government maturity di Kabupaten Banyumas umumannya. Atau di Kabupaten Brebes, di Kabupaten Purbalingga, dan lain sebagainya. Ini kabupaten di sekitar kita. Ini menjadi hal yang sangat menarik. Dan ini bisa menjadi indikator ketika teman-teman membuat tesis, skripsi, dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Apa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan satu quote. Kata Mutiara yang sangat bagus. There is no elevator to success. But you have to take the star. Tidak ada sesuatu jalan pintas yang untuk sukses. Naik tangga, berjalan. Elevator itu tangga yang pakai mesin itu. Tangga berjalan atau pakai lift. Tapi kamu harus melangkah, step by step, melalui tangga. Mudah-mudahan nanti penelitian yang menggunakan tema e-governance, berani naik, tapi melalui tangga. Bukan jalan pintas. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu sehat. Silakan beri tanggapan di LDIRU tentang kuliah ini, resumenya seperti apa, apakah bisa diterapkan di penelitian kita atau diterapkan di pemerintah kita atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.